KM Kelut yang melayani penumpang dari dan ke Batam dipastikan berhenti beroperasi per Rabu 9 Maret 2022 kemarin. Hal ini menyusul KM Kelut yang dipastikan akan dialokasikan sebagai hotel apung di Madalika Lombok, NTB selama beberapa hari mendatang. Dan informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Roni Lodolaleng, jurnalis Tribun Batam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silahkan rekan Roni. Ya, selamat sore Rekan Dea dan juga Tribunas dapat kami laporkan bahwa sejak Rabu 9 Maret 2022 kemarin KM Kelut terakhir melayani penumpang baik yang ke Batam dan juga yang hendak keluar dari Batam. Tidak hanya itu, beberapa daerah yang selama ini merupakan rute kelut juga dipastikan kosong dan tidak dilayani oleh kapal lain. Kelut akan digunakan sebagai hotel apung di Madalika, Lombok, Tenggara Barat. Kepastian ini sesuai dengan arahan dari PT Pelni Pusat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Operasional Pelni Cabang Batam yakni Lendan. Menurut Lendan, KM Kelut sudah pasti diberangkatkan ke Madalika Lombok setelah menurunkan penumpang dari Batam di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Keputusan ini dikeluarkan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat antara Kementerian Perhubungan, Pelni Pusat dan juga beberapa stakeholder terkait. Dikatakannya KM Kelut akan digunakan sebagai hotel apung kurang lebih dua pekan ke depan. Dan dari hasil estimasi, kapal Kelut akan dioperasikan kembali dan tiba di Batam pada 27 Maret 2022 mendatang. Demikian, Dea. Baik, Tribun Nasirkan Roni juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Operasional Pelni Cabang Batam. Lan-lan berikut keterangan lengkapnya. Ya, jadi sementara ini kita emang sudah mendapatkan surat dari Kementerian Perhubungan untuk penugasan kapal Pelni, khususnya KM Kelut ini, untuk dijadikan sebagai hotel terapung di Madalika. Jadi itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi ketersediaan hotel di Lombok sana menjelang acara MotoGP. Dan kemungkinan KM Kelut akan digunakan, ini estimasi dulu ya, karena kan menyesuaikan situasi dan kondisi di sana, kemungkinan sampai tanggal 25 Maret nanti sudah di standby di Jakarta. Jadi kalau prediksi saya mungkin tanggal 27 Maret Kelut sudah ada di Batam lagi. 27 Maret ya? 27 Maret, itu masih estimasi ya? Itu pelayanan pertama kali setelah dilakukan sebagai hotel apung, angkutan pertama kali dari Jakarta atau dari Batam? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Karena kan kalau kapal pelayanannya kan home base-nya di Jakarta. Jadi setiap kapal mau mulai voyage baru lagi, itu pasti dari home base-nya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!